Kapan lu mulai merasa melesap? Lu cebong apa kampret nih? Gua harimau. Harimau. Tapi statement anda tadi, apa yang salah dengan pemerintah? Gua harimau. 2018 lu udah mulai banyak dikenal publik. Dalam kurun waktu 2 tahun. Lu setuju gak kalau lu disebut sebagai musisi karbitan? Mungkin kalau gua terlalu nyaman gitu ya, gua punya banyak duit. Apa yang gua tulis jadi gak relate kali orang, Pak. Karena waktu itu gua aplikasi ini, anjing besok makan apaan ya anak gue, anjing besok beli pampers gimana ya. Pandangan lu dah soal jering sedip penjara, Bodoh sih men anjing, maksud gua. Yang bodoh jeringnya atau pemerintahnya? Pemerintahnya lah. Maksud gua, masa kita gak punya kebebasan untuk berbicara? Gak punya kebebasan untuk berpendapat sih? Freedom of speech-nya gak ada. Iya, dimana lagi. Padahal kita negara demokrasi katanya. Betul, Pak. Lu tau gak bahasa Inggrisnya, ayah kangen perang? Daddy Miss War. Daddy Miss War ya? Pak, garing banget lagi. Gua ketawa lagi, shit. Ekonomi tuh seberapa sulit saat Upi merangkak dari seorang event kontraktor menjadi seorang musisi yang tidak dikenal orang. Pokoknya gua udah pernah jual mic lah buat beli pampers, beli sisul, semua soundcard udah gua jual, drumpad gua jual. Jadi gua udah jual-jual barang kayak orang pakau tau gak, Pak? Tapi buat kebutuhan rumah sih. Ayo mulai lagi, lawanmu ku takkan lari. Macam papi Jerry, cuma butuh tangan kiri. Ku tampar pipimu jika kau tanya tentang UGC. Setanku sudah cabut, jadi ku tak peduli. Ku dari Barat Jakarta bawah segudang amunisi. Kembakan lirik ku ke rapper yang ganduli sendiri. Lalu mereka kan bilang aku ini iluminati. Karena tak percaya skill ini ada di human body. Kuang tiga belas, kuang tiga gelas. Badan mulai gontai tapi lirik tetap jelas. Macam ku peduli jika dibikin kau panas. Terus maju kemari maka karemu kanku bikin kandas. Kerja aja puyeng, kurang mulu ya kan? Apalagi gak kerja lu. Apalagi muka-muka susah begini nih. Kebutuhannya banyak, butuhnya kagak, ya gak? Makanya jadi lagunya mengena di hati rakyat Republik Uganda ini kan? Nah, maksud gua, lu kapan mulai merasa from zero to hero? Aduh, berat lagi pertanyaan. Wih, kalau gak gas, John, mau berat. Ya karena gua tubuh besar dari keluarga broken home gitu ya. Ya, gua pengen nutup lubangi. Gua gak mau anak gua ngerasain apa yang gua rasain tuh. Jadi gua mau jadi, ya mungkin gua gagal jadi anak yang baik gitu. Tapi gua gak mau gagal jadi anak yang baik gitu. Mulai sesak nafas, lalu badang mulai lemas. Sekarang kau tahu bahwa aku binatang buas. Kau cari legasi, sedang kau cuma cari beras. Jadi jangan dibanding men, karena kita beda kelas. Hey man, they say you're too sweet or whatever, man. Funny shit. Say my big gang a little bit now. Berkadang kali kubilangi kau jangan pernah main api. Tak terkendali kau tak peduli. Lalu kau mulai kena api dan kau jatuh. Ku akan ambil alih. Ku pegang kemudi dan lari. Resim piece, lapar imitasi. Makamu sudah aku gali. Ku tak butuh bantuan, gue sewa ataupun homies. Cuma buat pukul jatuh kau. You better know this. Sekali ambillah si upi ini refer manis. Aku batai kau dengan sadis, lalu kalian menanis. Moon. Aku harimau Sumatra. Jika kudatai kau nyalakan tanda bahaya. Moon. Jangan pernah coba-coba kau kan pulang penuh luka. Lalu kau nangis di rumah jadi. Moon. Sudah jangan banyak gaya. Jago asos berpenipu di dunia maya. Moon. Ingatlah ku punya nama. Jangan lupa cium tangan lain kali. Tatap buka. Moon. Aku harimau Sumatra. Jika kudatai kau nyalakan tanda bahaya. Moon. Jangan pernah coba-coba kau kan pulang penuh luka. Lalu kau nangis di rumah jadi. Sudah jangan banyak gaya. Jago asos berpenipu di dunia maya. Moon. Ingatlah ku punya nama. Jangan lupa cium tangan lain kali. Tatap buka. Ayo, Syopo. Tuhan 13. Gasion. What's good? Who's next? What? What? Westwell. Gak tau sih, gue percaya kalo pujian tuh kayak narkoba, enak tapi ngerusak gitu. Adiktif, mengangguran apa bekerja dulu? Bekerja, bekerja. Bener lo? Bisa kerja lo? Bisa, bisa banget saya. Gue pikir bisa bohong doang. Kerja apa dulu? Gaston!